Intro Dalam menyambur serta memeriakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dengan tema terus melaju untuk Indonesia Maju, pemerintah Kabupaten Batanghari akan menggelar berbagai acara pesta rakyat di daerah tempat. Kegiatan ini dilakukan guna menimbulkan rasa kebersamaan dan kekompakan masyarakat bumi serentak Ba'argam. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief mengatakan beberapa kegiatan testa rakyatnya akan dilaksanakan dalam memeriakan hut RI ke-78 tahun 2023 ini seperti pawai pembangunan dan panjat pinang, di mana kurang lebih sebanyak 45 batang pohon pinang akan disediakan oleh pemerintah setempat yang berpusat di lapangan Garuda Marbulian. Mereka memberi dari kemerdekaan kita akan meriakan dengan perubahan kegiatan rakyat yang sekarang sedang kita susun permulaan. Karena kita tahu kemarin kita baru sedikit kegiatan rakyat ini karena hapis Covid-19 ya. Dan tahun ini insya Allah ya dengan keadaan sudah normal, sedang memasuki masa endemi, kita akan lebih meriakan kegiatan di 17 Agustus ini. Tapi kita menginginkan momentum ini untuk meningkatkan rasa persatuan dan persabaraan. Karena kita tahu di bulan 2, tahun 2024, kita menghadapi pemilu ya. Di momentum 17 Agustus ini kita jadikan pemanti, kita jadikan pengingat bahwa Indonesia ini bisa begini karena adanya rasa kompakan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat perjuangan masyarakat di Kabupaten Batanghari. Karena melalui momentum ini dapat meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan.